Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan kompusai Kali ini kompusai mau sharing tentang trik 5 cara cepat membuka aplikasi Microsoft Word Dari cara biasa sampai cara rahasia yang jarang orang ketahui Nah 5 cara itu kita bahas berurutan sesuai level kecepatannya Let's go Dimulai dari cara yang pertama Cara yang pertama adalah cara yang biasa cara mainstream Yaitu dengan mengakses icon atau shortcut yang ada pada desktop Disini kita lihat kita cari dulu shortcut atau icon Microsoft Word nya Kemudian kita bisa melakukan double click atau klik kiri Sebanyak 2 kali secara cepat Klik-klik Maka terbukalah aplikasi Microsoft Word nya Oke atau teman-teman juga bisa dengan melakukan klik kanan pada icon Microsoft Word nya Lalu pilih open Oke disini sudah terbuka aplikasi Microsoft Word nya Akan tetapi cara ini dinilai kurang efisien ya alias lama Jika kita sedang membuka banyak program dalam waktu yang bersamaan Misalnya seperti ini Saya disini sedang membuka banyak program Ya disini Nah ketika kita ingin membuka aplikasi Microsoft Word Melalui shortcut yang ada di desktop Maka mau tidak mau kita harus meminimai setiap program yang sedang kita buka Jadi seperti ini Kita minimize lagi Kita minimize lagi Baru kita bisa menuju ke desktop Lalu kemudian kita bisa mengakses shortcut nya disini Nah atau sebenarnya teman-teman bisa mengakses desktop ini Saya berikan tips nya Agar teman-teman bisa langsung menuju ke desktop Tanpa perlu meminimai atau meng-close program yang sedang teman-teman buka Jadi caranya adalah Jadi teman-teman bisa menggunakan tombol kombinasi Yaitu tombol Windows Dengan tombol D Ingat-ingat D ini adalah desktop Mungkin adalah D ini adalah huruf awal dari desktop itu sendiri Jadi teman-teman bisa langsung tekan Tombol Windows berbarengan dengan tombol D Oke Maka kita sudah langsung tertuju kepada desktop Dan kita bisa langsung mengakses shortcut atau icon Microsoft Word nya disini Kelemahan selanjutnya adalah Tidak semua komputer ataupun laptop ini terdapat icon Microsoft Word nya Yang sudah muncul di desktop Jadi tidak semuanya aplikasi Microsoft Word itu langsung muncul di desktop Nah kenapa shortcut Microsoft Word itu bisa tidak ada di desktop Penyebabnya bermacam-macam Pertama bisa jadi ketika proses instalasi Settingan untuk menaruh shortcut Microsoft Word Tidak disetting di desktop nya Atau tidak dimunculkan pada desktop Yang pertama Yang kedua bisa jadi icon atau shortcut Microsoft Word ini ter-delete Seperti ini misalkan Nah padahal kita sudah menginstall nya Bukan berarti tidak adanya shortcut ini Berarti aplikasi Microsoft Word nya Tidak ada di komputer atau laptop Laptop rekan kompus saya Nah kembali lagi Kita ctrl Z lagi Kita munculkan lagi icon nya Jadi seperti itu Nah jika terjadi terlanjur Icon Microsoft Word ini ter-delete Teman-teman bisa memunculkannya kembali Melalui menu start menu yang ada disini Kemudian kita klik kanan Nah ini tidak bisa Kita langsung saja ke all program Kita cari Microsoft Word disini Nah sudah ketemu Microsoft Word 2016 nya Lalu kita klik kanan disini Lalu kemudian pilih Send to Disini kita pilih desktop Create shortcut Nah maka Shotcut Microsoft Word pun akan muncul lagi disini Oke cara selanjutnya adalah Cara yang lebih efisien Cara yang lebih cepat lagi Dibandingkan cara yang pertama Yaitu dengan melakukan pin Atau menyematkan gitu ya Icon atau shortcut Microsoft Word pada taskbar Yaitu icon ini kita taruh di taskbar ya Agar nanti ketika kita sedang mengakses Sedang membuka program lain Itu bisa kita langsung klik disini gitu ya Kita tekan Windows D Nah caranya seperti ini Teman-teman klik kiri Icon nya atau shortcut Microsoft Word nya Kemudian kita tahan Klik kiri kemudian tahan Kemudian tarik ke dalam taskbar Lalu muncul pin to taskbar Jangan dilepas dulu Ini namanya proses drag and drop disebutnya Nah setelah ini boleh setelah muncul tulisan Pin to taskbar Maka teman-teman boleh melepasnya Nah seperti itu Maka icon nya sudah muncul disini gitu Nah ini lebih efisien lagi Ketika dalam kondisi kita membuka aplikasi lainnya Sedang browsing sedang ngetik Ataupun yang lainnya gitu ya Sedang melakukan apapun Nah ini bisa kita langsung ketika kita ingin Membuka Microsoft Word Kita bisa langsung mengklik Shotcut Microsoft Word nya melalui taskbar Klik Kemudian kita muncul Nah seperti itu Nah cara selanjutnya adalah Cara yang ketiga Yaitu melalui tombol star window Kita klik disini Lalu kemudian kita klik all programs Kemudian kita cari Microsoft Word disini gitu ya Nah ini adalah shortcut nya Lalu kemudian kita klik Cara ini masih kurang efisien Dan masih jauh dari kata cepat Maka triknya dalam menjalankan cara yang ketiga ini Melalui tombol star window ini Mulai dari cara ini sampai cara kelima Kita hanya akan menggunakan keyboard Tanpa melibatkan mouse Karena seperti yang kita ketahui Bahwasannya penggunaan mouse Ini dalam beberapa kasus Itu akan memperlambat kinerja kita Pertama Kinerja kita kurang cepat Yang kedua Tentunya kurang efisien ya Itu dalam penggunaan mouse Dan dimulai dari cara yang ketiga ini Sampai cara yang kelima nanti Kita hanya akan menggunakan keyboard saja Sebagai jalan pintasnya Bagaimana caranya Oke masih di cara yang ketiga Teman-teman bisa tekan tombol windows pada keyboard Nah tanpa menggoyangkan mouse apapun Tanpa menyentuh mouse Langsung aja teman-teman langsung Ketik disitu O-O-R-D Lalu langsung tekan enter Oke yang perlu diperhatikan disini adalah Ketika teman-teman memiliki file Ataupun dokumen Dengan nama word Maka kemungkinan besar Ketika dipanggil disini dengan Diketik disini dengan kata word Maka file itu akan muncul disini gitu Maka tidak menutup kemungkinan Ketika kita langsung Menekan tombol enter Setelah mengetikan kata word disini Lalu kita langsung tekan tombol enter Tidak menutup kemungkinan Yang terbuka adalah File atau dokumen Yang kita namakan dengan kata word Di komputer ini kebetulan saya tidak memiliki file Atau dokumen dengan nama word Jadi seperti itu Oke untuk mensiasati kelemahan dari cara yang ketiga ini Kita lanjut ke cara yang keempat Yaitu cara yang jarang-jarang orang ketahui Cara yang keempat adalah Melalui menu run Sekali lagi pada cara ini dan berikutnya Kita hanya menggunakan tombol keyboard saja Tanpa menggunakan mouse Oke untuk memunculkan menu run Kita cukup menekan tombol windows Berbarengan dengan tombol R Lalu ketikan disana Tulisan win word Ini boleh teman-teman ketik Dalam keadaan kapital semua Atau huruf kecil semua seperti ini Lalu setelah itu Langsung kita tekan tombol enter Oke saya ulangi Ini tidak terasa karena kita sedang membuka Program Microsoft Word juga Kita close dulu Kita ulangi lagi disini Kita tekan tombol windows plus R Untuk memunculkan menu run Ini teman-teman bisa langsung ketikan disini Win word Lalu langsung tekan enter Oke Maka aplikasi Microsoft Word pun terbuka Nah cara ini bisa diterapkan pada cara sebelumnya Yaitu melalui search program and files pada tombol star window Dengan mengetikan kata win word tadi Win word Oke seperti itu Oke disini win word ini adalah nama file unik File program Microsoft Word yang ada di windows Sehingga sangat berkemungkinan kecil tertukar membuka file program lainnya Jadi ini pasti akan membuka program Microsoft Word itu sendiri Kita langsung enter Oke Jadi seperti itu Oke rekan kompusai Kita langsung saja menuju cara yang terakhir Yaitu cara yang kelima adalah Menggunakan kombinasi tombol keyboard atau shortcut Nah untuk cara yang satu ini Saya beralih laptop Menggunakan windows 11 Dengan versi aplikasi microsoft office Yaitu 2021 Pada kekatnya ini bisa saja digunakan pada versi-versi yang lainnya Dengan windows 7 Hanya saja tadi saya coba di windows sebelumnya Di windows 7 yang saya gunakan tadi sebelumnya Itu tidak berjalan karena mungkin di cara ini Mungkin berbenturan dengan shortcutnya itu berbenturan Dengan aplikasi perekam Perekam screen Alias screen recorder Nah kali ini saya akan coba pada windows 11 Menggunakan versi microsoft word 2021 Jadi caranya adalah Disini hanya menggunakan tombol kombinasi saja Kita lihat seperti ini Oke Saya tidak menggerakkan was apapun Saya hanya menekan tombol kombinasi pada keyboard Lalu langsung aplikasi microsoft word pun terbuka Nah bagaimana caranya Baik kita langsung saja kita close terlebih dahulu Nah bagaimana caranya Kita hanya melakukan setting kecil sebelumnya Untuk digunakan settingan ini berkali-kali Settingan ini hanya cukup satu kali saja Baik kita langsung saja menuju ke Layar desktopnya Kita cari disini shortcut microsoft wordnya Nah ini dia shortcut microsoft wordnya Lalu kita klik kanan Nah disini kita pilih show more option Lalu kita pilih properties Nah disini kita lihat Tadi yang saya gunakan untuk memunculkan Atau membuka microsoft word adalah Tombol kombinasi control Alternative dan w Jadi ketika saya ketik tombol ini Control Alternative dan w Maka aplikasi microsoft word pun terbuka Oke Dari awal kita akan coba Dari awal Saya akan kosongkan ini pada shortcut key disini Saya akan kosongkan dengan menekan tombol backspace disini Nah sehingga berganti menjadi none statusnya Lalu setelah itu kita klik ok Oke kita kembali lagi ke settingan tadi Kemudian kita pilih show more option Lalu disini kita klik properties Kita lihat disini Di bagian none Ini yang perlu kita lakukan adalah Memasukkan tombol Apa saja Yang akan nanti dikombinasikan dengan tombol lainnya gitu ya Oke disini bisa karakter Bisa angka Atau juga bisa huruf Oke untuk mempergampang Untuk mempermudah kita mengingatnya Kita boleh mengambil huruf awal dari microsoft word Yaitu huruf w Huruf w Kita ketik tombol w disini Maka akan muncul tombol lainnya yaitu Tombol lainnya yaitu Tombol control plus alt atau alternatif ya Ini adalah tombol bawaan windows Yang tidak bisa kita ubah Ini sudah bawaan sejak defaultnya ya Kita hanya bisa mengubah Tombol kombinasi yang lainnya Yaitu disini Dengan huruf w Oke jika sudah seperti ini Kita langsung aja klik ok Setelah itu langsung saja Kita coba Control alternatif w Maka aplikasi microsoft word pun Terbuka Nah cara ini Sangat mudah sekali Sangat cepat sekali Dan bisa digunakan Dalam posisi manapun Misalkan tidak hanya pada Ketika kita ada di desktop Tapi jika ketika kita sedang membuka Program lainnya Misalkan disini saya menggunakan Google Chrome Lalu saya ingin membuka Aplikasi microsoft word Tanpa perlu kita harus Meng close Ataupun kita meminimize Aplikasi Google Chrome ini Kita langsung bisa mengakses Microsoft word Membuka microsoft word Melalui tombol kombinasi Yang tadi kita setting Yaitu Control alternatif w Maka aplikasi microsoft word pun Langsung terbuka Cepat sekali bukan Ini adalah cara cepat Yang jarang orang ketahui Oke menurut rekan kompus saya Manakah cara tercepat Dan terfavorit Dalam membuka Aplikasi microsoft word Silahkan tulis di kolom komentar ya Tentunya Pastikan Rekan-rekan kompus saya Praktikan terlebih dahulu Sambil tonton video ini Terima kasih Semoga bermanfaat Silahkan subscribe Karena saya akan mengupload Video bermanfaat selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa